Bahan yang diperlukan 300 gram singkong parut, 200 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, 3 butir telur, kemudian margarin 200 gram, susu bubuk 1 saset atau sekitar 30 gram, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh ovale, terakhir 1.4 sendok teh baking powder, sedangkan untuk bahan taburan, saya akan menggunakan keju dan bisnis. Siapkan wadah, masukkan telur, Masukkan 200 gram tepung terigu, Tambahkan ovale, kemudian mixer sampai kahu putih. Masukkan yang tepung teruk, Masukkan bentuk, Masukkan bentuk... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 rasanya enak empuk bezer manis asin ada demikian teman-teman pertemuan kali ini dengan cek gue membuat bolu singkong panggang semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semuanya dapat memberi inspirasi bisa berkreasi lebih banyak dengan singkong yang merupakan bahan-bahan sederhana tetapi dengan sedikit kreativitas akan menghasilkan cemilan yang nikmat terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati